Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi memberikan gelar kehormatan kepada 18 tokoh dari berbagai bidang. Satu diantaranya, gelar kehormatan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana diberikan kepada Ibu Negara Iryana Jokowi-Dodo. Keputusan pemberian gelar tersebut disepakati dalam rapat terbatas bersama Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan DGTK Pada Kamis 3 Agustus 2023 kemarin. Gelar ini diberikan kepada setiap Ibu Negara sesuai ketentuan perundangan terdahulu. Ketua DGTK Mahfud MD mengatakan ada sejumlah kategori gelar kehormatan yang akan diberikan. Pertama, untuk kategori Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Prof. Dr. Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi MK Republik Indonesia masa jabatan 2023 hingga 2028. Tetapi sebelum itu, satu periode beliau sudah menjadi Hakim Konstitusi. Kedua, Ibu Subma Violeta, anggota Komisi Judisial Republik Indonesia. Kemudian ketiga diberikan kepada Prof. Joko Sasmito, anggota Komisi Judisial Republik Indonesia pada periode 2021 hingga 2023 dan satu periode sebelumnya. Kepada Ibu Negara yang terdahulu semuanya dan Ibu Wakil Presiden juga disetuju untuk diberikan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana kepada Ibu Hajah Iryana. Kemudian Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Hajah Wuri Estuhandayani. Saudara, semua istri Presiden yang terdahulu dan istri Wakil Presiden yang terdahulu mendapat bintang yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga bintang budaya diberikan kepada Bapak Wisnu Tama. Bapak Wisnu Tama itu mendapat bintang budaya karena sebagai penggiat seni dan budaya. Dan juga kepada Ketua FIFA. Jadi ini dari luar negeri tetapi yang Ketua FIFA ini nanti akan diserahkan pada saat pertandingan sepak bola dunia.